Partai Golkar secara resmi telah memberikan SK, calon wali kota Bandung, untuk pil keada serentak 2018 kepada Nurul Arifin. Untuk mencari calon pasangan Nurul Arifin, Partai Golkar pun terus berkonsolidasi politik dengan partai lain, selain yang sudah tergabung dalam koalisi Poros Jabar. Penentuan calon wali kota Bandung periode 2018-2023 dari Partai Golkar sudah terhenti di nama Nurul Arifin. Nurul Arifin yang juga mantan artis di era tahun 90-an, secara resmi mendapat SK dari Partai Golkar sebagai calon wali kota Bandung pada pil keada 2018. Surat keputusan sudah dikeluarkan Ketua DPP Golkar dan akan diberikan ke DPD Golkar Jawa Barat untuk diproses hingga pendaftaran cawalkot 2018. SK sudah beres, bahkan hari ini saya diperlihatkan sudah ada penunjukan untuk yang menjadi ketua tim pemenangan saya dari pihak partai. Akhirnya untuk cawalkot dari Golkar di kota Bandung ini sudah tidak akan berubah? Tidak mas, tidak berubah. Jadi sudah firm ke saya. Alhamdulillah. Untuk koalisi sebenarnya? Koalisi masih, ya belum bulat ya, tapi akan ada koalisi dengan minimal 3-4 partai lah, kalau bayangan saya sih. Setelah ada SK cawalkot Bandung untuk Nurul Arifin, pihak DPD Golkar Jawa Barat fokus kepada konsolidasi bersama partai politik lain. Selain mencari sosok calon pasangan Nurul, dukungan untuk menggerapi jumlah kursi pendaftaran pun dilakukan hingga pendaftaran dibuka KPU Januari 2018. Kerjasama misalnya komunikasi politik dengan PDI Perjuangan, sampai hari ini masih berjalan dengan baik. Plus misalnya Hanura yang sudah menyatakan bersama-sama bergabung kan, ini kan sesuatu yang sampai hari ini masih berjalan dengan baik. Poros Jabar masih berjalan dengan baik? Poros Jabar itu ya itu sekarang itu kan Golkar, PDI dan Hanura. Hanura dulu kan yang melopoli poros dan kemudian ada Musdalun, sekarang juga Hanura kembali lagi bersama. Hingga saat ini baru partai Golkar yang secara resmi memutuskan nama calon wali kota Bandung untuk Pilkada Serentak 2018. Golkar sudah tergabung dalam koalisi Poros Jabar bersama PDI Perjuangan dan Hanura dalam pemenangan Pilkada Serentak Kota Kabupaten di Jawa Barat. Yuwana Kuniawan, Bandung TV